Selamat Natal Puji Tuhan, penugerah Tuhan yang luar biasa Kita ada di hari pertama di akhir tahun 2019 Di bulan Desember ini Dan saya mau kita merenungkan kisah-kisah Natal Dan pada hari ini saya beritahu mahat bahasa yang ada apaan sih? Saudara pernah berjalan di dalam sebuah perjalanan Lalu saudara melihat ada keramaian di sini Lalu saudara nanya ada apaan sih? Ternyata ada yang kecelakaan Biasa orang Indonesia kalau ada yang itu suka mengumpul benar gak? Lalu kalau sudah ada asap-asap, ada apaan sih? Udah tahu kebakaran, tapi nanya ada apaan sih? Kebakaran Lalu kalau saudara jalan lagi, ada apaan sih? Kumpul-kumpul, ternyata orang jual obat Seri tunggu gitu Nah, terutama di jalan-jalan di kampung-kampung saudara ya Lalu saudara jalan lagi, naik motor atau naik mobil Ada kerumunan lagi Ternyata ada apaan sih? Ada radia Yang gak balasin, gak balasin, gak balasin, gak balasin Semunyi atau masuk lorong-lorong Jadi ada apaan sih? Kalau kita masuk bulan Desember Itu sudah berber itu biasanya udah lakonator mulai diputar-putar Nah, terus kenapa sih di setiap natal itu ramai? Dekornya yang bagus, terus batu laku natal, batu mandang yang katanya Dok dan pik mulai ketakutan gementar begitu dengar laku natal Saya gak tau itu siapa yang buat awalnya Jadi babi itu siaga satu kalau sudah dengar laku natal Begitu juga enjing Jadi kampung lalu bilang Hai, bi dan jing Selamat Giliranmu saat ini kementeran Oke, ada apaan sih di natal? Itu yang perlu kita tanyakan Ketika ada sebuah keramanya Ada bulan yang orang semua yang bersuka cita Ada apaan sih di natal itu? Mari kita lihat Saya akan berikan kepada saudara empat pesan Ada apaan sih di natal? Yang pertama Di natal itu ada pemberian Dimana Allah Bapak berikan putra tunggalnya untuk kita Saya kira kita semua sudah tahu hal itu Kalau memang istiga ayat 6 Karena ayat ini sudah biasa kita baca Saya mengambilnya dalam bahasa Inggris Kita langsung bahasa Indonesia saja Terjemahan The Message yang kita Indonesia Beginilah besarnya kasih Allah kepada dunia Ia, Bapak di sorga memberikan anaknya Anaknya yang satu-satunya yang tunggal Dan inilah sebabnya Kenapa dia berikan anaknya yang tunggal Ini sebabnya Agar tidak ada yang perlu dihancurkan Dalam kesempatan kita yang biasa Agar tidak ada yang minasak Dengan percaya kepada Siapapun yang dapat memiliki kehidupan yang utuh Dan abad Jadi siapapun yang percaya Bisa punya kehidupan yang utuh Dan abadi Itulah kehidupan kekal Jadi kita tahu bersama bahwa Allah Bapak itu selalu berikan yang terbaik Untuk umatnya Dia selalu berikan yang terbaik untuk anak-anaknya Ya, Robes 1 ayat 17 Mengatakan seperti ini Kita baca bersama Masa 1, 2, 3 Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna Datangnya dari atas Diturunkan dari bawah Segala terang Padahal tidak ada perubahan Atau bayangan Karena berbekalan Jadi Kalau sudah saya tanya Apa yang Bapak berikan Maka Alkitab jawab Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna Itu datangnya dari atas Dari Bapak Segala terang Itulah Bapak kita dikisor Jadi Kalau Alkitab mengatakan tadi Dalam terjemahan Demesis Dioris 3 ayat 16 Alah Bapak memberikan Anaknya yang satu-satunya Itu berarti Ini adalah pemberian yang baik Dan anugerah yang sempurna Saya katakan amin Amin juga Karena Bapak selalu berikan yang terbaik Kita tahu Bahwa pemberian yang terbaik itu bukan sisa Amin Pemberian yang terbaik itu pasti Melalui pengorban Kalau saya memberikan sesuatu yang terbaik Itu pasti sesuatu yang saya dapatkan Atau yang saya berikan Dengan melewati sebuah perjalanan Atau sebuah proses yang namanya pengorban Sebuah amin juga Pemberian yang terbaik itu menggambarkan Nilai yang diletakkan si pemberi Kepada si penerima Kalau saya memberikan sesuatu Yang merupakan yang terbaik Yang dari yang saya bisa miliki Maka Saya menaruh nilai yang tinggi Pada pemberian ini Kenapa? Karena saya memberikan ini Untuk orang yang akan menerimanya Dan si penerimanya akan menerima Nilai yang terbaik Yang saya berikan Jadi kalau di Alkitab katakan Bapak itu memberikan anaknya yang satu-satunya Artinya nilai hidup Identitas kita Harga diri kita Itu adalah Anaknya Saya menaruh nilai Karena pemberian yang terbaik itu memberikan Nilai yang diletakkan si pemberi Itu sebabnya di 1 Petrus 1 ayat 18 Yang Tuhan mengatakan Kita baca bersama Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah Ditebus dari cara hidupmu yang Sia-sia Yang kamu warisi dari nenekmu Yang kamu perhatikan ini Bukan dengan barang yang fana Bukan mulai dengan mas Atau Melayangkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda Dan tak bercaca Kenapa Kristus harus datang ke dunia Sebab tidak ada manusia Yang bisa berkeadaan seperti Kristus Tak bernoda Dan tak bercaca Itu sebabnya dia datang menjadi role model Sehingga lewat pengorbanannya Dan oleh roh kudus yang dicurahkannya Kita bisa menjadi sama seperti dia Tak bernoda dan tak bercaca Itu sebabnya kita mengatakan Kuduslah kamu Sebab aku kudus Jadi pemberian Bapak kepada kita Itu pemberian yang terbaik Yang melewati pengorbanan Bukan sesat Dan bernilai tinggi Dan itu menjadi nilai diri kita Itu sebabnya 1.6 ayat 20 Dikatakan Sebab kamu Telah dibeli Dan harganya Telah lunas dibayar Karena itu Menguliakanlah hal Dengan Sebab kita dibeli Dan harganya itu Darah Ngorban utratunggal Bapak segala terbaik Gak heran Kalau di rumah 12 Ayat 1 Karena itu Sudara-sudara Demi kemurahan Allah menasihatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah ibadatnya Kenapa Persembahan itu harus kudus Dan berkenan Sebab kita dibeli Dengan darah Yang tak bernoda Dan tak ber Bercaca Jadi persembahan Tubuh kita Yang sudah dibeli ini Sebagai persembahan Yang kudus Dan berkenan Kepada Allah Artinya Kalau kita Mau berikan Sesuatu Untuk Tuhan Kalau kita Mau kasih Sebuah gift Untuk Tuhan Itu berarti Kita harus Berikan hidup kita Yang kudus Dan Sudara Tuhan Tidak butuh Uang Pekerjaan Tuhan Memang butuh Uang Pekerjaan Tuhan Artinya Pelayanan ini Kalau Tidak ada dana Tidak bisa Beli AC Salah Jadi Pekerjaan Tuhan Itu membutuhkan uang Tetapi Tuhan bisa Kirim itu Dari mana saja Tetapi Tuhan Tidak butuh Uang Dia butuh Hidupmu Yang kurus Dan Berkenan Kalau Kita memberikan Harta Kita Itu sebagai Tanda Kita mencintai Dia Sebab Di mana Harta kita Ada di Satu Hati Kita Kalau Kamu Berikan Harta Mu Gift Uang Untuk Tuhan Untuk Pekerjaan Tuhan Itu Menunjukkan Itu sebagai Salah Satu Bukti Kamu Berikan Hidup Kepada Tuhan Menjadi Hidup Yang kurus Dan Selanjutnya Sudara Ada apa sih Di Natal Ada kerumunan Apa sih Di situ Di Natal Ada Pemberian Paramajus Begitu Kita lihat Oh Ternyata Ada Paramajus Di Natal Pemberian Paramajus Berguna Sebagai Bekal Yusuf Dan Untuk Untuk Mesir Setelah Sudara Sudara Hal Ini Yang Disini Kita Mesti Mengerti Dengan Benar Peristiwa Natal Pertama Natal Pertama Itu yang Datang Cuma Para Gembal Para Majus Belum Datang Di Sekat Kristus Tetapi Kemudian Satu Atau Dua Tahun Berikutnya Baru Para Majus Bertemu Dengan Tuhan Tuhan Yang sudah Berumur Kurang lebih Satu Sampai Dua Tahun Dan Kalau Sudara Selidiki Alkitab Para Gembala Itu Bertemu Baik Yusuf Maria Dan Yusuf Itu Dikandang Tetapi Para Majus Menemui Maria Yusuf Dan Yusuf Yang sudah Berumur Sekitar Satu Sampai Dua Tahun Itu Diru Diru Jadi Pemberian Para Majus Itu Berguna Sebagai Bekal Yusuf Dan Maria Untuk Pergi Mesir Mari kita Baca Kisah Matus 2 Sampai Satu Dua Diga Ketika Mereka Melihat Bintang Sangat Berjuta Jika Mereka Maka Masuklah Mereka Ke Dalam Rumah Itu Dan Melihat Anak Itu Bersama Maria Ibunya Lalu Sujud Menyembah Dia Mereka Membuka Tempat Harta Bendanya Dan Mempersembahkan Persembahan Kepadanya Yaitu Emas Gemenyandar Dan Ayat 12 Ini yang menarik Dan Karena Ditingkatkan Dalam Mimpi Supaya Jangan Kembali Kepada Herodes Maka Pulanglah Mereka Ke Negrinya Melalui Jalan Lain Ayat 13 Setelah Orang-orang Majus Itu Berangkat Nampaklah Mereka Tuhan Kepada Yusuf Dalam Mimpida Berkata Setelah Orang Majus Itu Berangkat Nampaklah Mereka Tuhan Kepada Yusuf Dalam Mimpi Berkata Bambinlah Ambillah Anak Itu Serta Ibunya Larilah Ke Mesir Dan Tinggal Di Sana Sampai Aku Berkirman Kepadamu Karena Herodes Mencari Anak Itu Untuk Membunuh Dia Maka Yusuf Bangunlah Diambilnya Anak Itu Serta Ibunya Malam Itu Juga Menyikir Sudah Sudah Tuhan Yusuf Memang Tukang Kayu Tidak Tau Hal Dia Punya Keterampilan Tetapi Saya Percaya Dia Mengalami Kesulitan Sebab Dia Harus Membesarkan Yesus Mengal Kayu Maria Yang Pada Saat Itu Sudah Berjalan Satu Dua Tahun Setelah Peristi Warna Kalau Mungkin Saja Waktu Dia Berangkat Dari Kamunya Ke Bethlehem Dari Nasaret Ke Bethlehem Dia Membalok Bekul Yang Cukup Tetapi Setelah Satu Dua Tahun Pasti Tabungannya Yang Ada Satu Mula Nibis Atau Bahkan Mungkin Habis Mungkin Dia Menghidupi Maria Dan Bari Yesus Dengan Bekerja Saat Itu Di Dera W Tetapi Kemudian Satu Atau Dua Tahun Setelah Pisti Natal Pertama Datanglah Orang Matus Memberikan Persembahan Ternyata Itu Menjadi Bekal Reka Untuk Lari Dan Masih So Apa Yang Saya Melotai Dari Sini Pelajarannya Bahwa Pemberian Maju Berguna Sebagai Bekal Lusuk Dan Maria Untuk Berkini Masih Dari Sini Kita Ngerti Bahwa Natal Natal Itu Bukan Cuma Ada Pemberian Bapak Kepada Kita Tapi Juga Ada Soal Waktu Yang Tepat Waktu Yang Tepat Sebab Pertolongan Tuhan Itu Tepat Kalau Kita Baca Galatia Kita Memperhatikan Kalau Kita Benar Sersama Tetapi Setelah Denat Waktunya Maka Alam Mutus Anaknya Yang Lahir Dari Seorang Perempuan Dan Taklu Kepada Hukum Taurat Kalau Sudara Bertanya Kenapa Si Bayi Yesus Tidak Lahir Di Jaman Internet Sudah Ada Kenapa Si Bayi Yesus Itu Kenapa Si Natal Itu Yang Pertama Itu Enggak Dikenapi Di Saat Ini Kenapa Harus Dua Ibu Tahmi Yang Lalu Atau Kenapa Enggak Di Jaman Anak Rahal Atau Kenapa Enggak Di Jaman Nanti Yesaya Bukankah Sudah Ada Membuah Imam Yang Disini Kenapa Enggak Di Jaman Nami Nikah Tapi Kenapa Di 2000 Tahun Lalu Ketika Kaisar Agustus 5000 Kenapa Ketika Ada Kenapa Kisah Ketika Di Jaman Ada Maria Dan Rusuk Kenapa Dia Enggak Lahir Di Jaman Ada Monica Dan Pulangannya Nanti Kenapa Harus Dijalan Itu Akita Terhadakan Setelah Genap Wartunya Kalau kita Baca Dalam Berjemahan Bahasa Indonesia Sehari Tetapi Pada Saat Yang Tepat Alam Mutus Anak Kenapa Jadi Natal Pertama Itu Tepat Waktunya Dia Tidak Datang Dia Tidak Datang Ketika Alexander Laku Memerintah Di Kerajaan Yunani Dia Datang Di Pemerintahan Kaisaran Kemal Itu Waktu Yang Tepat Dalam Pandangan Sorbon Pada Saat Yang Tempat Alam Mutus Anak Dari Sini Kita Tahu Ada Apa Di Natal Di Natal Itu Cuma Ada Soal Pemberian Tetapi Ada Waktu Yang Tepat Dimana Allah Bekerja Dalam Jumlah Bahasa Inggris Seperti New English Translation But When The Appropriate Time Had Come Appropriate Itu Bisa Berarti Tepat Sesuai Cocok Pantas Patut Kena Atau Serak Aku lagi Tidak Serak Aku lagi Tidak Serak Saat Ini Aku lagi Tidak Mot Saat Ini Aku lagi Tidak Cocok Aku lagi Tidak Pantas Aku lagi Tidak Kena Dengan Dia Aku lagi Tidak Sesuai Tepat Dan Tuhan Ngomong Begini Bahwa Natal Itu Waktunya Tempat 2000 Tahun Dan Dia Diberikan Kristus Diberikan Menjadi Hadiah Bagi Kita Tumat Bahkan Sebelum Kita Lahir Dan Itu Menjadi Hadiah Bagi Kita Sampai Saat Ini 2000 Tahun Yang Lalu Bahkan Sebelum Kita Lahir Hadiah Untuk Kita Sudah Diberikan Dan Itu Waktunya Jadi Ada Waktu Yang Tepat Dari Sini Kita Memperoleh Pelajaran Bahwa Waktu Tuhan Itu Selalu Tepat Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Walau Kadang Tak Mudah Dimenerti Waktu Tuhan Itu Selalu Tepat Dia Tidak Terlambat Menolong Kita Ada Kesaksian Pelayanan Tempat Ini Khususnya Di detik Terakhir Tuhan Tolong Sudah Tapi Itulah Anugerah Yang Luar Biasa Kita Melihat Bahwa Tuhan Waktunya Tepat Dan Bukan Cuman Natal Kematian Kristus Alkitab Jatat Sebagai Waktu Yang Tepat Roma 5 Ayat 6 Kita Baca Bersama 1 2 3 Karena Waktu Kita Masih Lama Kristus Kalau Mati Untuk Kita Orang Orang Buhaka Pada Waktu Yang Ditentukan Allah Kalau Waktu Yang Tadi Kronos Waktu Natal Ini Waktu Kematian Menggunakan Kata Kairos Dalam Kejemahan Bahasa Indonesia Sehari Nanti Ketika Kita Dalam Keadaan Tak Berdaya Kristus Mati Untuk Kita Pada Waktu Yang Tepat Yang Ditentukan Oleh Allah Padahal Kita Orang Orang Jauh Dari Allah Waktu Yang Tuhan Kita Penantar Lambat Amin Tuhan Juga Tuhan 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 Kakak Saya Itu Umur 40 Sudah Baru Dapat Jodohnya Ya Berbiasa Saya Berbiasa Jadi Tuhan 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 Kalau Tuhan Tidak Dapat Sampai Mami Buang Punya Rencana Khusus Untuk Anak Muda Yang Masih Jauh Amin Tapi Waktu Tuhan Itu Pasti Tempat Yang Tuhan 1 Timot 2 6 Kita Baca Yang Telah Menyerahkan Dirinya Sebagai Tebusan Bagi Semua manusia Itu Kesaksian Pada Waktu Yang Ditentukan Kalau Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Seharian Begin Baca Ia Seorang Manusia Yang Sudah Menyerahkan Dirinya Untuk Membebaskan Semua Dari Dosa Dosa Mereka Dengan Itu Alah Menunjukkan Pada Waktu Yang Tepat Bahwa Dia Ingin Agar Semua Orang Disentukan Ada Apa Sini Natal Kerumunan Natal Ini Ada Apa Sini Oh Ada Yang 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 Terbaik Yang Bukan Yang 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 Mempunyai Ini Lalu Ada Sini Natal Walau Kerumunan Oh Ternyata Ada Waktu Yang Tepat Ternyata Tuhan Tidak Pernah Ternambah Tolong Perhatikan Bahwa Kedatangan Yang Pertama Itu Pada Waktu Yang Tepat Alkitab Catat Dan Kematian Itu Juga Waktu Yang Tepat Kenapa Isus Berumur 33 Tahun Kurang Lebih Kenapa Dia Berumur 40 Tahun Kenapa Dia Berumur 50 Tahun Atau Bimuda Lagi 17 Tahun Kenapa Harus 33 Tahun Itu Waktu Yang Tepat Dalam Pandangan Sorda Dan Saya Pasti Dau Kedatangan Yang Kedua Kali Nanti Juga Pada Waktu Apapada Hari Yang Yang Tepat Ini Sudara Bertanya Sekarang Kenapa Tuhan Tidak Datang Sudah Dapannya Hopat Tafsiran Hopat Tuhan Datang Tahun 2019 2018 2024 2012 Yang Lalu Tidak Datang Datang Kok Tuhan Tidak Datang Datang Tidak 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 Di Natal Di Kedatangan Pertama Dia Datang Pada Waktu Yang Tepat Dan Kematian Pada Waktu Yang Tepat Dia Datang Kedua Kali Nanti Pada Waktu Yang Pada Hari Yang Tepat Yang Ditentukan Oleh Bapak Disul Kisah 17 E30 Mari kita Baca 1 2 3 Dengan Tidak Memadang Lagi Jaman Bodohan Maka Sekarang Allah Memberitakan Kepada Manusia Bahwa Dimana Semua Mereka Harus Bertobat Kita Harus Bertobat Itulah Berita Tidak Karena Ia Telah Menetapkan Suatu Hari Bapak Di Surga Menetapkan Suatu Hari Emirat Suatu Hari Pada Waktu Mana Ia Dengan Adil Akan Menghakimi Dunia Oleh Seorang Yang Ditentukan Siapa Dia Ada Cilain Sesudah Yang Memberikan Kepada Semua Orang Suatu Bukti Tentang Hal Itu Dengan Membang Ikan Dari Antara Orang Itu Dengan Kita Yesus Jadi Tuhan Yesus Sedangkan Dua Kali Sudah Dibentukan Harinya Oleh Bapak Esor Dan Itu Kita Tidak Pernah Bisa Tahu Itu Sebabnya Dibuat Petus 3 Ayat 3 Kalau Kita Baca Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari Hari Pertama Taman Kalian Harus Tahu Bahwa Pada Hari Terakhir Akan Muncul Orang Orang Hidupan Yang Diku Seng Mereka Kaya Dengan Berkata Dibuat Katanya Tuhan Senti Akan Datang Sekarang Kemana Dia Kok Nggak Datang Datang Ini Manusia Udah Sampai Bulan Sampai Beresawat Udah Sampai Mas Sampai Mungkin Pluto Sana Kenapa Tuhan Datang Mana Berkita Yang Sudah Dikumandalkan Sudah 2000 Tahun Kok Nggak Datang Datang Sejabat Bapak Menuh Kita Sudah Meninggal Dari Bapak Ulru Sudah Meninggal Tapi Segalanya Masih Sama Saja Seperti Semenjak Keciptanya Alam Tidak Datang Tuhan Isus Mungkin Yang Kamu Percaya Itu Salah Kita Ngomong Kita Sokat Berapa Ayat 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 Sembilan Kita Lompat Tuhan Tidak Lompat Memberikan Apa Yang Telah Dijajikan Walaupun Ada Yang Menyata Demikian Sebalik Ia Sabar Terhadap Kamu Sebab Ia Tidak Mau Supaya Supaya Sebab Ia Tidak Mau Seorang Binasa Ia Ingin Supaya Semua Orang Bertobat Dari Dosa Dosa Jadi Kenapa Tuhan Menunggakan Karena Ia Memberikan Kesempatan Untuk Kita Bertobat Dan Sebagai Orang Percaya Ia Memberikan Kesempatan Kehormatan Bagi Kita Untuk Mengumpulkan Makkota Kita Dengan Memberikan Anicin Amin Jadi Tuhan Pasti Datang Kembali Mempercayai Katakan Amin Itu Sebab Jangan Kehilangan Iman Kita Amin Sampai Kemajuan Teknologi Membuat Kita Meragukan Bahwa Tuhan Kita Pasti Datang Itu Sebabnya Dalam Kain yang Kesepunuh Dilanjutkan Tetapi Hari Hemera Hari Kedatangan Tuhan Akan Tiba Seperti Pencuri Ada Pencuri Yang Mencuri Nanti Malam Tidak Pernah Mencuri Kedatangan Pada Hari Langit Akan Banyap Dengan Bunyi Kemuru Dan Benda Benda Di Langit Akan Musnah Terbakar Dan Bumi Dengan Segala Yang Ada Dalam Akan Hilang Dari Sini Kita Mengerti Bahwa Ketika Tuhan Datang Itu Hari Penghakimannya Dan Yang Yang Perlu Kita Ingat Di Ayat Selanjutnya Ayat Sebelas Kita Baca Bersama Karena Semua Itu Akan Dihang Cukupan Dengan Cara Demikian Bagaimana Seharusnya Kalian Hidup Kalian Harus Hidup Suci Dan Khusus Untuk Ada Apa Dingadam Ada Pemberian Terbaik Ada Waktu Yang Tepat Nah Tau Pertama Waktu Yang Tepat Paskal Kemajian Tepat Dan Kedatangannya Kedua Kali Nanti Parosia Marah Tuhan Datang Lalu Pada Waktu Yang Tepat Dan Kita Diajar Menunggu Kedatangannya Bagaimana Kita Harus Hidup Sucian Sampai Khusus Untuk Itu Yang Kedua Dari Natal Ada Apa Sini Natal Yang Ketiga Ada Apa Sini Natal Di Natal Ada Khususat Ketahanan Secara Khususus Ketahanan Yusuf Dan Maria Sudara Tahu Mereka Pergi Ke BP Karena Mereka Tahan Kepada Perintah Tuhan Mau Tahan Kepada Pemerintah Dalam Hari Khususus Yang Minta Semua Orang Di Seluruh Dunia Saat Itu Bawa Ketuasaan Kekaisaran Rumah Untuk Di Sensus Bicat Nama Nama Itu Sudara Bisa Dukas Dua Ayat Satu Sampai Lima Jadi Sudara Baca Jadi Di Natal Ada Apa sih Begitu Kita Buka Lagi Rumunannya Wah Ternyata Di Natal Itu Ada Kisah Ketak Kita Harus Tuntuk Pemerintah Yang Ada Di Atas Ketak Roma 13 1-2 Tiap Orang Harus Taklu Kepalik Pemerintah Yang Di Atas Sebab Tidak Ada Pemerintah Yang Kita Berasal Dari Nama Ini Bicara Kedutukan Akitab Katakan Pemerintah Yang Di Atas Artinya Kedutukan Yang Ditetapkan Oleh Alam Untuk Menjadi Pemuasa Bagi Kita Secara Nasional Secara Bangsa Secara Negara Sebab Tidak Ada Pemerintah Yang Tidak Berasal Dari Allah Dan Pemerintah Pemerintah Yang Alam Ditetapkan Oleh Allah Sebab Itu Barang Siapa Melawan Pemerintah Ia Melawan Ketetapan Allah Dan Siapa Yang Melakukannya Akan Mendatangkan Hukuman Akas Dirinya Itu Sebabnya Kalau Orang Melawan Pemerintah Melawan Ketetapan Yang Sudir Ditetapkan Oleh Negara Ini Dimana Kita Tinggal Dia Harus Berhubungan Atau Berhadapan Dengan Hukum Pemerintahan Negara Ada Satu Isu Yang Lagi Hangat Sekarang Soal Hormat Bendera Ada Orang Bila Ternyata Di Kristen Ada Kabrun Nya Juga Gak Hormat Bendera Ternyata Yang Saya Baca Ternyata 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 Itu Dari Kolongan Sasi Yoh Anggapan Hormat Bendera Dimana Di Peristiwanya Di Daerah Sumatera Semoga Tuhan Tolong Teman Tuhan Kita Di Bila Sam Kenapa Tepat Negara Yang Tidak Hormat Pada Bendera Sudara Belum Ngerti Bahwa Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Smart Dia Bukan Tuhan Yang Kampungan Dia Bukan Tuhan Yang Yang Gak Ngerti Ketudukannya Sebagai Penguasa Gerti Dia Tuhan Yang Smart Dia Tahu Posisi Adik Kita Waktu Kita Hormat Benda Bangsa Tuhan Tuhan Gak Iri Gak Cemburu Sebab Dia Tahu Penghormatan Kita Kepada Bendera Bangsa Kita Itu Bukan Kita Memperhalakan Bendera Kita Gak Pernah Memperhalakan Bendera Kalau Kita Hormat Kepada Bendera Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Baik Itu Suatu Simbol Sikap Kita Mencintai Bangsa Itu Dan Sudara Perlu Ngerti Bahwa Bangsa Ini Yang Dianubrakan Tuhan Kepada Kita Sudara Percaya Sudara Hadir Sebagai Bangsa Indonesia Bukan Sebagai Orang Eropa Kenapa Sudara Lahir Sebagai Bangsa Indonesia Bukan Sebagai Eropa Itu Anubra Kenapa Sudara Lahir Sebagai Orang Berketurunan Tionghoa Itu Anubra Kenapa Sudara Lahir Berketurunan Ambol Menado Batak Peraja Jawa Itu Anubra Itu Adalah Takdir Mutlak Yang Tuhan Sudah Berikan Untuk Kita Yang Tidak Bisa Dikau Dan Itu Adalah Ketetapan Dan Kalau Tuhan Tempatkan Kita Di Bangsa Ini Sebagai Warna Negara Bangsa Ini Yang Mempunyi Simbol Bendera Merah Dan Dalam Upacara Yang Kita Harus Hormati Maka Kita Menghormatan Kepada Bendera Sepertindakan Menghormat Kepada Bendera Itu Bukan Tindakan Penyembahan Katakan Amin Yang Tidak Kita Tindakan Kita Menghormati Bendera Itu Bukan Penyembahan Tapi Simbol Kecintaan Kita Hormat Kita Kepada Bangsa Yang Besar Yang Tuhan Sudah Berikan Yang Tuhan Sudah Anubra Kalau Tidak Ada Pemerintah Kalau Tidak Ada Jajaran Di Atas Kita Yang Mengatur Pemerintahan Ini Mau Jadi Apa Kita Warna Negara Sudah Sudah Bisa Banyak Uang Tapi Tanpa Pemerintahan Yang Baik Sudah Sudah Apakah Kelabatan Kesusahan Bagaimana Sudah Mau Regulasi Bisnis Mau Atur Segala Sesuatu Akan Kesulitan Sudah Ada Di Negara Negara Terbentuk Uang Sudah Sudah Tidak Perlakuan Karena Pemerintah Hanya Hancur Bukan Uang Hancur Bukan Harta Seseorang Yang Hancur Pemerintah Hancur Uang Tidak Perlakuan Bisa Paham Dimana Tidak Orang Bagaimana Duit Tapi Karena Pemerintah Tidak Bisa Mengatasi Dengan Baik Tidak 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 Harta Tidak Perlakuan Jadi Kalau Tuhan Sudah Anugerakan Pemerintah Yang Ada Diatas Kita Kata Kita Hormat Kita Harus Hormat Kalau Undang Sudah Memang Hormat Bendera Hormat Kecuali Dia Bila Jangan Sembah Tuhan Yesus Disitu Baru Kita Bisa Melawan Pemerintah Tentu Dengan Cara Yang Elet Sebagai Warga Negara Kerajaan Surda Amen Sebab Kita Punya Bukan Warga Negara Indonesia Yang Tait Kita Warga Negara Kerajaan Surda Yang Ada Dibati Jadi Kalau Upacara Saya Sebagai Gembara Sudah Hormat Bendera Itu Bukan Tiga Yang Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Bodoh Dia Tahu Posisi Hatimu Waktu Hormati Bendera Dia Tidak Tidak Hormat Bendera Apa Gunanya Hormat Kepada Tuhan Demi Tapi Hati Menjauh Dari Tuhan Jadi Kita Hormat Bendera Itu Simbol Mencintai Bangsa Menghormati Bangsa Yang Tuhan Anugerahkan Bupaya Kita Seperti Dari Pemerintahan Yang Tidak Berasal Dari Itu Sebabnya Untuk Hormat Bendera Kita Harus Ngerti Identitas Kita Tidak Bisa Beri Hormat Pada Bendera Amerika Betul Karena Kita Bukan Warga Negara Amerika Kalau Lagu Nasional Amerika Diputar Kita Enggak Perlu Begini Kita Enggak Wajib Begini Tapi Waktu Warga Lagu Nasional Kita Diputar Apalagi Dalam Kondisi Pupacara Kita Wajib Begini Sebab Memang Sudah Diatur Untuk Kita Bersama Sebagai Warga Negara Indonesia Jadi Untuk Memberikan Penghormatan Kita Mesti Ngerti Identitas Kita Waktu Kita Ngerti Identitas Kita Maka Kita Ngerti Kepada Siapa Kita Memberi Hormat Oh Bendera Itu Tetap Tetap Ini Kan Simbol Negara Kita Kebangsa Kita Indonesia Yang Kita Cintai Karena Kita Ngerti Identitas Kita Bukan Warga Negara Amerika Maka Kita Enggak Berpenghormatan Kepada Bendera Amerika Tentu Bukan Kita Injap Injap Juga Enggak Saudara Ya Tetap Kita Enggak Wajib Menghormati Bendera Itu Suatu Pancara Yang Kita Hormati Bendera Kita Indonesia Sebab Kita Taut Identitas Kita Warga Negara Indonesia Dan Pemerintahan Dimana Kita Tinggal Itu Tetap Dan Oleh Allah Kita Disuruh Tunduk Tahan Kepada Pemerintahan Saudara 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 Mesak Dan Abed Eko Ada Saat Itu Bisur Datang Kesebuah Tempat Di Lapangan Kita Anggap Lagu Itu Di Lapangan Menyebab Patung Yang Dibuat Apakah Dia Datang Dia Tetap Di Rumah Dia Datang Dia Taat Pada Pemerintah Di Atas Dia Datang Begitu Disuruh Menyebab Hal Dia Tidak Mau Resikonya Dia Harus Dibuat Kedap Tidak 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 Menolong Jadi Kita Perlu Tahap Pemerintah Tentu Pada Bahas Tentu Dimana Tidak Mengawan Iman Percaya Dan Kita Besyukur Alkitab Ajarin Kita Bahwa Kita Ormat Bendera Itu Bukan Tindakan Tidak Tau Bahwa Kita Menghormat Bendera Itu Bukan Penyembahan Bukan Bendera Bahkan Kalau Kita Maaf Di Ibadah Kedukaan Kan Serih ada Begini Lalu Ibadah Kedukaan Sebelum Peti Kita Berikan Penghormatan Terakhir Ih Lu Hormat Sama Jenasa Itu Udah Mati Gak Ada Lohnya Lu Hormati Menyembah Orang Mati Oh Gak Itu Maksudnya Sebagai Simbol Kita Mencintai Dia Kita Melihat Tubuh Fisik Terakhir Dali Kita Hormat Bisa Itu Bukan Tidak 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 Kenapa Yusuf dan Mariah Tahad Saya Simpulkan Karena Mereka Ngerti Ide Identitas Lukas 1 E 3 8 Ketika Malekat Gabriel Berdatani Mari Kamu akan Mengandung Mengahirkan Seorang Laki Laki Aku akan Berikan Nama Dia Yusuf Lalu Maria Katakan Sesungguhnya Aku ini adalah Aku 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 Mengerti Identitas Jadi Laki Menurut Perkataan Laki Jadi bagaimana Kita bisa Saat Kalau kita Ngerti Identitas Demikian Tiba Yusuf Dalam Melayakan Laki 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 Dan Yusuf Menamakan Dia Yusuf Kenapa Yusuf Tidak Bersebut Dengan Maria Karena Dia Identitas Aku Bukan Ayah Just Money Dari Yusuf Yang Dianubrah Dari Surga Dari Dunia Dan Yusuf Tahu Anak Dalam Kandungan Maria Itu Dari Allah Kudus Bukan Dari Laki 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 Bukan Dari Saham Dunia Ini Dari Saham Yang Surga Jadi Yusuf Pun Menghormati Maria Sebagai Perawan Sampai Melahirkan Tuhan Yusuf Itu Ketaatan Yusuf Kepada Tuhan Karena Dia Ngerti Identitas Sama Seperti Maria Aku Nihamba Tuhan Aku Taat Kepada Tuhan Untuk Bete Hemp Dan Aku Taat Kepada Kegisaran Agustus Untuk Berdika Bete Kampung Mahalaman Saya Harus Sensus Itu Yang Ketiga Ada Apa Di Natal Ada Pemberian Yang Terbaik Ada Apa Di Perumunan Natal Kita Lihat Ternyata Ada Waktu Yang Tepat Natal Pertama Kematian Dan Kedatangan Tuhan Itu Tepat Tidak Ketiga Ada Ada Ketat Kita Belajar Kita Harus Tahan Kepada Tuhan Dan Pemberi Tuhan Tapi Yang Terakhir Ada Apa Di Kerumunan Natal Ini Kita Berhenti Baru Kita Kurun Sedikit Kita Melihat Ternyata Di Kerumunan Natal Itu Ada Yang Saya Menurut Sebagai Pencarian Ada Pencarian Sudah Sudah Ada Dua Pertanyaan Penting Yang Satu Di Awal PL Dan Yang Satu Di Awal PL Pertanyaan Pertanyaan Penting Pertanyaan Di awal Perjanjian Lama Itu Tercatat Di Kejadian Tiga Yang Sekitar Waktu Adam Jatuh Dalam Losa Lalu Tuhan Melangkah Di Taman Eden Dan Dia Berkata Dimanakan Engkau Pertanyaan Tuhan Dimanakan Engkau Itu Bukan Karena Tuhan Gak Tahu Adam Dimana Betul Tuhan Mana Tahu Dia Ciptakan Itu Adam Waktu Jalan Dimanakan Kau Adam Bukan Tuhan Gak Tahu Dimana Adam Tapi Tuhan Mau Adam Sadar Posisi Rohaninya Saat ini Dimana Dan Waktu Ada Tanya Waktu Tuhan Tanya Dimana Engkau Itu Tuhan Mau Bimbing Dia Kembali Lewat Pertanyaan Dimanakan Engkau Pertanyaan Dimanakan Engkau Itu Bukan Karena Tuhan Gak Punya Alat Pelacak Lagi Gak Punya GPS Gak Punya Alat Pelacak Untuk Tracking Kita Untuk Lacak Kita Seperti Kita Kirim paket Kita Kehilang Nomor Resip Kita Sehingga Kita Gak Bisa Tracking Dimana Paket Kita Yang Gak Datang Apalagi Overload Desember Sudah Overload Di Ekspedisi Ekspedisi Karena Kita Kehilangkan Serial Nomor Kita Kita Gak Bisa Tracking Tuhan Gak Seperti Itu Tuhan Gak Pernah Kehilangkan Serial Nomor Kita Dia Dia Bisa Ping Kapan Saja Di Jantung Pulang Dia Bisa Misko Kapan Saja Di Hatimu Pulang Dia Gak Pernah Dihilang Sinyal Kita Kita Mau Matikan Bagaimana Sinyal Kita Dia Gak Kehilangan Alkitab Katakan Dimas Aku Turun Ke Dunia Mati Dia Pun Ada Di Dia Bisa Tracking Kita Aku Pergi Ke Tempat Yang Paling Jauh Di Ujung Lautan Dia Ada Di Sara Dia Bisa Tracking Kita Tuhan Gak Pernah Kehilangan Manusia Dia Selalu Bisa Tracking Jadi Ketika Tuhan Tanya Adam Dimana Taman Bukan Itu Bukan Soal Pertanyaan Lekat Geografis Betul Tetapi Soal Adam Aku Mau Sadar Posisi Aku Tahu Sudah Makan Kulak Pertanyaan Yang Baik Dan Kalau Aku Tanya Dimana Kamu Aku Mau Sadar Dimana Posisi Rohani Dan Dengan Pertanyaan Ini Aku Mau Bimbing Kamu Sudah Pernah Di Delmo Teman Yang Mau Datang Ketempat Sudah Lalu Ditanya Eh Dimana Apa Sudah Di Korpus Ini Apa Sudah Mas Kompleks Perumah Aku Ini Lalu Dia Tanya Pali Kamu Gimana Dimana Kita Setau Dia Di Permahan Tapi Kletaknya Persisnya Dimana Artinya Kita Mau Ganti Ya Kita Mau Bimbing Dia Dimana Coba Lihat Gedung Yang Paling Menonjol Disitu Aku Akan Kau Aku Bimbing Kamu Dari Situ Kamu Harus Durus Kanan Kiri Atau Belok Atau Mudah Selanjutu Jadi Pertanyaan Dimana Karena Kita Mau Biasadar Posisinya Dimana Bukan Kita Bukan Kita Gak Tahu Dia Ada Di Kompleks Tapi Kita Mau Biasadar Posisinya Dimana Supaya Kita Bisa Gain Supaya Kita Bimbing Jadi Waktu Tuhan Tanya Dimana Ada Tuhan Mau Bimbing Supaya Mengerti Posis Itu Yang Terjadi Di Pada Kasus Karena Yang Hilang Seperti Anak Yang Hilang Sadarkan Posisinya Dan Mengat Kalau Sudara Baca Lukas 15 17 Sampai 20 Sudara Tahu Perpaman Tentang Anak Yang Hilang Anak Yang Bungsu Itu Minta Harta Warisannya Lalu Dia Pergi Foyak Foyak Ketika Harta Warisannya Habis Foyak Foyak Lalu Dia Kerja Kasih Makan Babi Dia Makan Ampas Makan Babi Lalu Pada Satu Titik Dalam Hidupnya Dia Sadar Aku Harusnya Nggak Disini Aku Harusnya Di rumah Bapakku Kalau Aku Di rumah Bapakku Aku Bisa Semau Maunya Aku Tak Akan Makan Begini Kalau Aku Di rumah Bapakku Dia Mulai Sadar Posisinya Aku Sabah Aku Harusnya Nggak Disini Aku Harus Nggak Disini Akhirnya Dia Kutuskan Pulang Walaupun Aku Harus Dari Orang Upahan Bapakku Aku Mau Pulang Karena Tempat Bukan Disini Tempat Bisa Dia Sadar Posisinya Itu Yang Tuhan Mau Sama Adam Ketika Dia Tanya Dimana Aku Mau Adam Sadar Posisiku Dimana Supaya Aku Bisa Dibu Dan Adam Allah Mau Adam Aku Salahnya Adam Waktu Dia Ditanya Kenapa Kamu Bersekunyi Apakah Kau Makan Gua Yang Kulat Akan Untuk Kamakan Kualita Yang Di Samping Yang Kau Tempatkan Yang Kau Tempatkan Disisiku Dia Memberikan Itu Kepadaku Dia Kamu Itu Sebabnya Sudara Kita Menemukan Di Perjanjian Baru Lukas 19 Anak Manusia Datang Untuk Mencari Dan Mencari Tuhan Tuhan Tidak Mencari Kita Bukan Dia Tahu Kita Dimana Tapi Dia Mau Kita Sadar Posisi Kita Sudah Terhilang Posisi Atau Relasi Kita Dengan Dia Sudah Terdus Karena Dos Karena Pelanggan Itu Masuk Anak manusia Datang Mencari Bukan Dia Kehilangan Kehilangan Serial Nomor Hidup Hidup Bukan Dia Kehilangan Nomor Resi Hidup Kita Sehingga Dia Tidak Bisa Traking Dia Mencari Karena Dia Mau Tahu Posisinya Dimana Lalu Pertanyaan Kedua Ini Menjadi Fokus Di Awal Perjanjian Baru Itu Adalah Pertanyaan Dari Para Matus Dalam Artis 1 Kita Baca Sesudah Yesus Dilahirkan Di Ben Hidup Pada Orang-orang Majus Dari Timur Dan Bertanya Tanya Dimana Tanya Raja Yang Baru Dilahirkan Kami Telah Lihat Bintangnya Di Timur Dan Kami Datang Untuk Menyembah Pertanyaan Orang-orang Majus Ini Soal Apa Pertanyaan Orang-orang Majus Ini Soal Pencahaya Kalau Pertanyaan Tuhan Kepada Adam Itu Soal Atmos Ad Posisimu Dimana Pertanyaan Orang-orang Majus Kepada Banyak Orang Saat Itu Adalah Soal Pencahaya Dimana Raja Yang Baru Dilahirkan Itu Pencahaya Terpenting Dalam Tidak Orang-orang Majus Sebab Mereka Bukan Hanya Mencari Bahing Yang Baru Dilahirkan Mereka Datang Untuk Menyembah Untuk Worsif Raja Yang Baru Dilahirkan Apa Yang Kita Cari Dalam Bidup Apakah Bangkat Yang Kita Jatuh Gelar Jabatan Kekayaan Popularitas Kalau Zaman Sekarang Abis Status Mau Nanti Like Kalau Kita Di Status Gak Ada Yang Like Seperti Kesel Dalam Hanya Maunya Di Test Love Kita Ambil Status Kita Mau Waktu Kita Buat Sebuah Akun Media Social Kita Mau Ada Follower Kita Senang Kalau Banyak Follower Kalau Sudara Buat Youtube Sudara Mau Ada Subscriber Kalau Saya Upload Sudara Nonton Ini Enggak Ada Gunanya Sudara Gak Gitu Saya Mau Beritakan Tengah Sudara Jadi Apa Yang Kita Cari Dalam Hidup Ini Kadang Saya Berpikir Kalau Kita Menemukan Apa Yang Saya Cari Dalam Hidup Subscriber Viewer Kalau Kita Buat Video Kita Mau Ngan Viewer Karena Emang Oke Gak Apa Subscriber Ku Yang Banyak Yang Tentu Viewer Ku Banyak Gak Apa Viewer Puk Yang Tentu Subscriber Banyak Biar Bisa Duk Ad Sengg Dan Yang Lain Apa Yang Kita Cari Dalam Hidup Pengakuan Kenapa Banyak Orang Mencari Perhatian Anak Anak Itu Nga Kawan Mereka Mencari Pengakuan Mereka Cari Pengakuan Kenapa Banyak Orang Mau Besana Kemari Mau Habis Ruang Karena Mereka Mau Kepuasa Kepuasa Apa Yang Kita Cari Dalam Hidup Ini Coba Sudara Memangkan Dengan Hidup Apa Yang Saya Cari Dalam Hidup Kalau Sudara Sudah Sudah Punya Rumah Ini Kan Yang Saya Siti Dalam Hidup Kalau Sudara Sudara Masih Belum Nikah Apa Yang Saya Cari Dalam Hidup Pasang Hidup Begitu Sudara Sudara Sudah Menikah Apa Yang Saya Anak Begitu Sudah Punya Anak Saya Yang Punya Rumah 既 Sudah Sudah apa yang saya cari dalam hidup mau harap kekayaan apa yang saya cari dalam hidup kita terus mencari kita sudah punya pakat keluarga apa lagi yang saya cari kita mau cari damai sejahtera dalam hidup apa yang kita cari ada lagu begitu kalau ku cari damai hanya berdapat dalam Yesus kalau ku cari kebenangan hanya ku temui di dalam Yesus apa yang kita cari dalam hidup ada banyak orang kaya ada banyak orang populer mati bunuh diri apa yang mereka cari di sekitar dalam hidup kalau kita cari kekayaan orang kaya bisa bunuh diri kita cari popularitas dikagumi banyak fans banyak follower banyak viewer kita banyak subscriber bunuh diri juga banyak atas artis korea apa yang mereka cari di sekitar dalam hidup karena mereka gak temukan sesuatu yang bisa isi kekosongan hati itulah yang disebut damai sejahtera I give you peace damai sejahtera kuberikan kepada yang ku beringat tidak seperti yang dunia berikan kepada ke gunung tinggi ku naik 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 mencari damai oh bundi dalam pacuranku turun 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 mencari damai namun akhirnya damai tidak aku dapati juga kecuali hanya di dalam Yesus pun apa yang kita cari dalam hidup ini saudara yang menarik dalam kisah ini Herodes juga kadang mencari tetapi bedanya kalau kalau para manus mencari bayi Yesus untuk menyembahnya Herodes juga akan mencari bayi Yesus tetapi bukan untuk menyembah tapi untuk membunuh anak ini saudara jadi setelah kita mengerti apa yang kita cari masalahnya apa tujuan kamu cari kalau kamu cari kekayaan cari uang dengan bekerja apa tujuannya apa kamu untuk dunia ini saja untuk berhikmatan saat ini saja tidak tahu kamu ada kehidupan awal yang Tuhan sediakan itu sebabnya kamu harus mengumpulkan harap kamu di sana bukan di sini sebab di sini dengan dan karat penjuri perusuan bisa memahiskannya tapi di surga itu tidak yang bisa ambil ini mindset yang perlu kita mengerti saudara jadi Herodes itu mencari tetapi tujuannya salah tujuannya bukan untuk maka jadi saya mencari satu pelajaran sederhana pencarian pencarian kita harus terakhir pada titik yaitu menyembah Tuhan amin kalau kita cari kartang kita cari kekayaan kita cari populabilitas tujuannya satu membawa orang-orang datang kalau kita kalau kita bisa kaya-kaya kalau kita bisa kumpulkan banyak uang kumpulkan sebanyak-banyak tapi untuk satu hal untuk menyembah Yesus menyembah Tuhan katakan amin saudara mau cari banyak subscriber banyak follower banyak like pastikan itu semua berujung untuk menyembah Tuhan bukan untuk menyembah dirinya jadi apapun yang kita cari dalam hidup ini pastikan itu sebagai sarana atau tindakan penyembah kita kepada Tuhan Yesus selamat memasuki pulang Natal Tuhan memberkati kita sekalian segala pemulihan bagi Tuhan